Pemerintah sementara itu Presiden Joko Widodo meminta agar para dokter perawatan jajaran rumah sakit yang menangani pasien terinfeksi virus corona dapat diberikan insentif. Ini lantaran para tenaga medis tersebut berada di garis terdepan yang berjuang dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Saya minta Menteri Keuangan, ini juga pemberian insentif bagi para dokter perawatan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan COVID-19 ini. Yang ke-6, saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan seperti masker dan sanitizer dipastikan tersedia. Sehingga kita untuk ekspor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini lebih baik di stok terlebih dahulu, pastikan terlebih dahulu stok galmukin cukup. Kemudian juga tersiaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan.